Katanya, kalau anak muda berhenti jajan kopi bisa beli rumah, emang bener? Bu Sri Mulyani bilang nasib anak muda sekarang terpaksa tinggal di rumah mertua. Nggak bisa beli rumah karena daya belinya kurang dan harga rumah terus naik. Kasian lalu bro. In my sort of opinion, Bu Sri Muly ada benarnya juga. Rumah makin mahal dan kita nggak kuat beli. Daturumah.com temuin bahwa ada kenaikan harga rumah rata-rata 10% 3 tahun terakhir. Contoh, Tangerang Selatan naik 11,5%, Tangerang 24,5%, Bogor 8,5%, dan Depok 7,5%. Yah, nunggu warisan orang tua aja dah. Ekonom Inggris singgung, ada beberapa hal bikin anak muda sulit beli rumah. Pertama, inflasi. Kedua, harga rumah dan DP-nya makin mahal. Ketiga, standar pinjaman bank makin ketat. Dan keempat, gaji anak muda segitu-segitu aja. Anggapan anak muda gaya diboros nggak selalu benar. Justru duitnya habis buat sewa hunian, kayak apartemen, indekos, atau kontrakan. Data travelnya buktiin, terjadi peningkatan sewa properti apartemen lebih dari 90% di tahun 2021. Kata Gartner, saking sulitnya beli rumah, orang tua perlu bantu anaknya nyicil. Kalo nggak dibantu, ya perlu nabung lebih lama lagi. Kopi sama Netflix emang bikin boros, tapi masalahnya emang rumah kelewat mahal cuy. Terus gimana caranya punya rumah? Cari mertua kaya? Hehehe, nggak deng. Kata Civelicia, literasi keuangan munculin harapan anak muda mampu beli rumah. Paham investasi dan manajemen keuangan. Yah, beli kopi, traveling, belanja online shop, oke-oke aja. Tapi sesuaiin sama pemasukan lo juga. Kalo dari gue sih, ya tolong lah busrimul. Program KPR digampangin dan bikin program anak muda bisa beli rumah lebih mudah. Kalo lo udah ngerancarin beli rumah belum?